Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel hirassinatria kali ini kita di seksion motoclop motoclop explore di jalan-jalan yang biasa saya kan passing tapi disini kita mau jalan-jalan aja sampai ya teman-teman disini ada hidden gem dari daerah Banjarnegara jalan ini baru saja jadi adalah jalan tembusan dari Banjarnegara Pagedongan bisa langsung terus ke kebumen yaitu daerah kiri tiktok kemudian ke daerah karang sambung karanggayam karang kita nggak sampai ke sana ya kita pagi ini hanya sampai ke warung tempat kita sarapan dulu karena saya juga belum sarapan dan kebetulan tadi saya buat nasabah nasabahnya mau ada acara itu tak siap jadi nanti janjian setelah tukur Oke kita langsung saja enjoy drive sekarang jalannya udah bagus ya teman-teman ini jalannya cuma ya belum ada jalan wah sudah jadi sudah jadi kemarin saya kesini belum jadi masih lagi dalam proses tahap pengetoran akhirnya saya batal sini ya balik pulang ke kantor tapi kebetulan udah jadi corcorannya udah oke setahun kemarin saya kesini karena benar-benar lagi iseng nggak tahu ini jalan tembusannya kemana ya taunya ya bagus aja pemandangannya ini contohnya teman-teman contoh pemandang so amazing sepanjang jalan pemandangannya seperti ini sinerinya ya yuk kita lanjut lagi sudah mulai ada beberapa ketemuan ya nah tadinya jalan ini benar-benar lagi ini benar-benar belum ada jalannya benar-benar jalan tanah tanah literally tanah tapi ini sudah selesai di cor ini nggak kelihatan ya besok beli mounting yang di helm lah supaya kalau kita tengok-tengok kanan kiri kanan kiri itu bisa kelihatan kemandangannya bagusnya kalau ini paling kan cuma di dada strike kayak gitu kan sesuai arah masih ada pengerjaan untuk batasnya ya yang soalnya ini curang guys betul-betul curang nah itu ada warung nanti kita sarapan di situ aja kita lanjut lagi dulu perjalanannya sampai ke perbatasan ke Bumen ya kita berhenti sebentar kita melihat pemandangannya Masya Allah Bapak Allah ya Allah bagus sekali ya kuasa Tuhan yang Maha Esa ya kalau bukan ciptaan Tuhan ya siapa yang bisa bikin begini kan Wow oke lanjut Halo saya masih belum bisa nyetting di open camera bagaimana caranya buat supaya bisa ultra white ya lensanya padahal ini di HP ada mode white nya kalau di kamera video bawaannya kita turun-turun terus terus sudah mulai hangat di sini dan pastikan kondisi kendaraan teman-teman sehat ya kalau lewat sini terutama bagian rem dan kalau metik kalau remnya nggak sehat terus penumpangnya jumbo-jumbo gede-gede semua ya hati-hati takut meleset nah kalau kepleset bisa fatal ya tahu sendirilah teman-teman itu jalanannya masih jurang berjurang masih ada beberapa pengerjaan jalan nah ini pengerjaan gorong-gorong atau apa sih ya ya apalah nah atau nanti kita bisa syaratan di sini ke warung tanjakan ya kalau tanjakan kalau dari Bumen kalau dari Banjarnegara turunan ini masih ngerem terus dan karena betonan baru pasti kan masih ada sisa-sisa material yang ada di jalan ini itu sangat diwaspada harus sangat-sangat waspadai teman-teman karena ini kan kita pakai motor metik mengandalkan rem depan kalau rem di depan kita selip bisa membalik tipu itu ada warung juga nah jadi di daerah harang samud ini ada yang namanya pada samudera tersingkap ya samudera yang tersingkap yang tempatuan yang hanya ada di tasar samudera itu bisa ditemukan di sini makanya kita mau turun ke bawah ke sungai tapi yang jelas ini keren sekali kenapa pak dong waduh kalau remnya udah belum gimana ya Pak oh ini udah put ya olinya udah bocor pak iya kalau kalau ngeblong kalau depan ini kalau tak lihat sih ininya nggak kuat apa dalamnya sealnya sealnya jebol kalau kampasnya sih enggak kalau dilihat nih sealnya sih jebol jadi nggak kuat neken apa oli remnya masuk ke sini kan nggak kuat ini jadi paling pelan-pelan pakai rem belakang pak enggak 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 bawa kunci sama sekali pak ini modal nekat ya jalan-jalan buat munceng ini apa pak penasaran pengen lihat ini mau arah kebanyain iya tadi baru monten iya bahaya sekali pak kalau lewat ini kalau pakai Matic pelan-pelan pakai rem belakang aja pak Coba coba nuncel yang rem belakang banyak-banyak Oh gitu bener-bener menuju coba mendingan mendingan ya pak udah-udah rata turunannya udah habis tadi disana nah coba eh semoga-moga bisa nahan sampai bengkel terdekat lah enggak berpunsi apa-apa jadi nggak berpunsi apa-apa kan baru aja kita bahas kalau pakai Matic disitu tuh ngeri apalagi poncengan ya begitulah kondisi remnya harus bener-bener ini bukan settingan ya teman-teman bukan settingan sama sekali kita lanjut mungkin bisa jadi tempat yang disini semuanya sangat jernih wow teman-teman bisa lihat it's very clear masya Allah bener-bener sangat jernih oke kita lanjut lagi mencari sarapan ya kita sarapan lapar motor tadi ya sebaiknya kita kawal dah di belakang takutnya kenapa-kenapa kita langsung ke ajang terus sebenarnya bisa ada jalan tuh kesana tuh teman-teman kesini lagi ya nah ini asmalan baru sudah banyak kegiatan warga disini ya teman-teman ada anak KKN ya ada anak KKN hahaha ada anak KKN biasa giritir tuh anak KKN mana itu ya lupakan masalah KKN mari kita mencari lagi madang ini dari sarapan motornya enak tapi ini bukan baru makan ya ini asal baru jadi kapan ini kayak baru enggak belum ada seminggu sepertinya belum ada seminggu nah kita sudah sampai ya teman-teman di perbatasan antara Banjarnegara dengan kebumen ia Pagedongan Duren dan kiritir tuh Oke saya mau lanjut dari sarapan karena sudah lapar dari tadi tak kira ada warung di samping kanan atau kiri warung ramas makanan Oke sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh